Samsung Galaxy S6 aktif Samsung baru saja merilis seri tangguh Galaxy S6 yakni Samsung Galaxy S6 aktif pada bulan Juni 2015, tahap main-main yang dibawa dan ditawarkan oleh Samsung Galaxy S6 aktif untuk para pemiliknya nanti, diantaranya adalah ia mampu bertahan selama 30 menit di air di kedalaman 1.5 meter. Samsung Galaxy S5 Satu lagi smartphone tahan banting dari Samsung yang harganya saat ini di pasaran sekitar 5 jutaan. Samsung Galaxy S5 walau sudah lama diluncurkan namun ia termasuk salah satu HP tahan. Banting yang patut Anda pertimbangkan untuk dibeli. Bahan untuk sekelas HP Android 5 jutaan. Samsung Galaxy S5 menjadi jagoan di kelas tersebut karena ia sudah dites atau diuji oleh para reviewer. Sony Xperia Z3 Diluncurkan pada bulan September tahun 2014, tak membuat Sony Xperia Z3 lenser dari jajaran smartphone tahan banting. Ia masih kokoh di posisinya sebagai salah satu HP tahan banting milik Sony. Desainnya tampil tipis seperti pendahulunya yakni Sony Xperia A yang juga masuk kategori. Smartphone tahan banting. Sony Xperia A Sony Xperia A bisa menjadi alternatif bagi Anda yang menyukai HP Sony Xperia yang tahan. Banting karena Sony Xperia Z3 masih dirasa mahal. Bodinya mengusung ketebalan 8,2 mm membuat berat bodinya sampai 162 gram. Namun tak membuat ia kehilangan ciri khas setiap HP Sony Xperia. Motorola Droid Turbo Daftar kelima yang masuk ke daftar smartphone tahan banting adalah Motorola Droid Turbo yang Ia memang dirancang khusus untuk tahan dalam segala kondisi. Hal ini bisa dibuktikan dengan perancangan desain bodinya yang sangat diperhitungkan. Kyocera Brigadir Terakhir yang masuk ke daftar smartphone tahan banting adalah HP besutan Kyocera yakni Kyocera. Brigadir, dari namanya saja ia sudah mengambil nama dari pangkat militer. Ini sudah terlihat jelas bahwa smartphone ini sudah dirancang untuk dibawa di kondisi ekstrim. Terima kasih telah menonton!